Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika sedang mengalami musibah, kesusahan, kehilangan, seringkali kita mendengar kata sabar Namun, ketika kita dalam keadaan biasa-biasa saja, kata sabar sangat jarang sekali terdengar Padahal lawan hasuk selalu menyelusuk dalam setiap celah kehidupan Baik ketika senang atau susah, ketika di atas atau di bawah Terlebih ketika sedang menjalankan ketaatan kepada Allah SWT Ketaatan dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan memenjauhi larangan-larangannya adalah aplikasi dari keiman seorang Arti keimanan adalah keyakinan yang bulat kepada Allah tanpa keraguan Tertanam kuat di dalam hati, diikerarkan dengan lisan dan dilahirkan dalam bentuk amal-amal soleh Imam Hasan Misri berkata Iman bukanlah angan-angan, bukan pula sekedar hiasan Tetapi keyakinan yang hidup di dalam hati dan dibuktikan dalam amal perbuatan Keimanan harus dibuktikan dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya Keimanan tidak cukup hanya sampai di hati dan lisan Tetapi harus dilahirkan dalam bentuk amal-amal soleh Ketaatan seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya akan beroleh ganjaran yang sempurna Yaitu surga dan keridoan Allah yang maha besar Namun tidak mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah Karena setan tidak akan tinggal diam Mereka akan melakukan berbagai cara untuk menyeret kita menjadi pengikutnya Yang akan menamaninya di neraka Salah satunya adalah dengan mengendarai hawa nafsu kita Dengan mengendarai hawa nafsu Setan membujuk kita agar meninggalkan ketaatan kepada Allah Dan mengajak menjauhi surga dan mendekati neraka Setan membungkus bujuk keraluannya sedemikian halus Kadang manusia tidak menyadarinya sehingga tertipu olehnya Menghadapi hawa nafsu yang telah ditunggangi setan Kita harus menguatkan kesabaran agar tidak mudah dikalahkan Dengan kekuatan iman dan kesabaran Kita akan dapat menundukkan hawa nafsu dan memukul mundur setan dan pasukannya Namun hal ini memang bukan perkara mudah Karena itu Allah memberingatkan orang beriman untuk terus menguatkan kesabarannya Hai orang-orang yang beriman Bersebarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu Quran surat Al-Imran ayat 200 Imam Al-Ghuzali mengatakan Bahwa dalam menjalankan ketaatan kita Memerlukan kesabaran dalam tiga keadaan Pertama, sebelum ketaatan Hal ini berkaitan dengan keselurusan niat dan keikhlasan Kita butuh kesabaran agar niat kita tetap pada Allah Dan bukan kepada yang lain Dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW mengingatkan kita Tentang niat Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat Dan sesungguhnya Seorang hanya mendapatkan apa yang diniatkan Oleh karenanya, niat yang lurus menjadi penting Agar amal tidak menjadi sia-sia Kedua, ketika melakukan ketaatan Agar tidak melalaikan Allah Pada saat melakukan amal dan tidak malas Mewujudkan berbagai adab dan sunnah Rasulullah Dan agar bisa terpenuhi persyaratan adab Hingga akhir pelaksanaannya Ketiga, setelah selesai melakukan ketaatan Kita butuh kesabaran Agar tidak memamerkan dan menjadi ria Seperti ketika bersedekah Kita perlu bersabar agar tidak tergoda Untuk menyebut-nyebut amal Yang kemungkinan bisa menyakiti hati penerimanya Semoga bermanfaat Wabila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh